Awas serangan pertama. Lin-lin berseru sambil menggerakkan pedang besi kuning yang berubah menjadi gulungan sinar keemasan. Hampir saja kaya buta tawa menyaksikan serangan jurus pertama itu. Itu sama sekali bukan merupakan serangan, mengapa dimasukkan sebagai jurus serangan? Ia melihat gadis itu menggerakkan pedang ke depan dada dan tangan kiri merangkap tangan kanan merupakan sebah di depan dada, kemudian kedua lengan dikembangkan ke atas kepala dengan pedang dibalik masuk ke belakang lengan kanan, seperti gerakan orang yang menengadah dan memohon berkah dari Tian Yang Maha Kuasa. Inikah jurus serangan? Akan tetapi sesungguhnya lah, inilah jurus pertama atau jurus pembukaan dari 13 jurus ilmu sakti yang oleh Lin-lin disebut Chosa Sin Kun. Tiba-tiba kaya bu berseru keras dan terkejut bukan main. Cepat-cepat ia mengubah kedudukan kakinya dan memasang kuda-kuda yang amat kuat karena dari arah Lin-lin datang hawa pukulan yang seperti angin gunung bertiup perlahan. Bukan merupakan serangan langsung, akan tetapi benar-benar mengejutkan sekali karena hawa pukulan atau angin ini timbul hanya karena gadis itu menggerakkan lengan ke atas. Baru bergerak seperti itu saja sudah mengandung hawa pukulan yang terasa dalam jarak 3 meter, apalagi kalau dipergunakan untuk memukul. Kaya bu sama sekali tidak tahu bahwa jurus pertama ini memang bukan jurus serangan, melainkan jurus untuk mengumpulkan hawa murni dan mengerahkan sinkang. Jurus kedua kembali Lin-lin berseru. Dan kembali kaya bu menjadi geli karena jurus kedua ini dimainkan dengan amat lambat sehingga pedang besi kuning itu jelas sekali bergerak menusuk ke arah pundak kirinya. Kaya bu tidak mau memandang rendah biarpun merasa geli menyaksikan jurus-jurus yang lucu dan tidak ada bahayanya sama sekali ini. Dia seorang pemuda yang cukup hati-hati dan banyak pengalamannya dalam pertandingan, maka menghadapi tusukan lambat ke arah pundaknya ini ia cepat menggerakkan golok besarnya. Tentu saja mudah baginya untuk mengelak. Akan tetapi menurut pengalamannya, biasanya serangan yang lambat itu hanyalah merupakan pancingan dan serangan sesungguhnya baru akan datang setelah yang diserang mengelak. Inilah sebabnya sengaja kaya bu tidak mau mengelak, melainkan ia menggerakkan goloknya untuk menangkis sambil mengerahkan seluruh tenaganya karena ia berniat mengakhiri pertempuran tak seimbang ini dengan memukul runtuh pedang gadis itu. Kering! Kaya bu mengeluh dan meloncat ke belakang. Sabetan goloknya tadi keras sekali, akan tetapi ia merasa betapa telapak tangannya seperti dibeset kulitnya oleh gagang goloknya sendiri. Kiranya dengan sinkang yang mukjijat, gadis itu telah membuat pedang besi kuning yang ditusukan dengan lambat itu tergetar amat kuat dan halus sehingga tidak tampak. Maka begitu golok lawan membentur pedangnya, getaran kuat ini menjalar melalui golok dan sampai ke gagang, membuat telapak tangan lawan menjadi panas dan sakit-sakit. Makin keras kaya bu menangkis, makin keras pula telapak tangannya terkena getaran. Pemuda hitam itu cepat mengatur keseimbangan tubuhnya dan siap-siap menghadapi serangan selanjutnya. Kini ia tidak berani memandang ringan sama sekali, bahkan timbul rasa ngeri dan khawatir di hatinya. Awas jurus ketiga lin-lin berseru dan pandang macu kaya bu berkunang-kunang karena tiba-tiba gadis itu lenyap sama sekali, terbungkus oleh gulungan sinar pedang kuning yang mendatangkan angin berpusing-pusing. Gadis itu seakan-akan telah berubah menjadi angin puyuh yang berputar-putar makin mendekatinya. Kaya bu tidak tahu bahwa lin-lin telah mengeluarkan jurus yang amat hebat dari ilmu sakti capsa sin-kun, yaitu jurus yang disebut soan hangcitian, angin puyuh keluarkan kilat. Karena tidak tahu harus bagaimana menghadapi gulungan sinar kuning yang berpusing itu, kaya bu lalu mengeluarkan seruan keras dan goloknya berkelebat membaco ke depan. Wes, wes aneh sekali, sinar goloknya membabat gulungan sinar, seakan-akan membabat bayangan saja, tidak mengenai apa-apa. Dan tiba-tiba dari dalam gulungan sinar kuning itu menyambar ujung pedang besi kuning seakan-akan kilat cepatnya. Ai ih kaya bu menjerit dan goloknya terlepas karena kulit tangannya tergores pedang dan sebelum ia tahu apa yang terjadi, lutut kakinya terkena totokan ujung sepatu lin-lin dan tak tertahankan lagi ia roboh tertelungku. Pek bin ciang kun dan para perwira lainnya memandang dengan bengong. Kejadian itu bagi mereka teramat aneh. Para prajurit yang merasa simpati kepada lin-lin bersorak gemuruh, sedangkan kaya bu bangkit berdiri dengan muka merah. Bagaimana, kaya bu? Sudah puaskah kau ataukah kau hendak melanjutkan percobaanmu? Aku bukanlah seorang yang buta dan nekat. Aku tahu bahwa kepandayan Nona amat tinggi dan aku bukan lawan Nona. Setelah aku kalah, silakan Nona gerakan pedang itu membunuhku. Tidak, kaya bu. Aku tidak akan membunuhmu, malah aku minta sukalah kau membantuku menumbangkan kedudukan paman teriku yang dibantu oleh iblis Hek Giamla untuk melepaskan bangsa kita daripada penindasan silalin. Sepasang mata pemuda itu seakan-akan mengeluarkan kilat. Aku adalah seorang prajurit sejati, bagiku tidak ada pilihan lain, mati dalam perjuangan atau menang. Tak perlu kau membujukku, setelah kalah, mati bukan apa-apa bagiku sambil berkata demikian, pemuda ini menggerakkan goloknya ke arah lehernya sendiri. Kaya bu Perbin Chiangkun memekik penuh kekhawatiran. Sebagai seorang pendekar gagah, ia tidak khawatir atau ngeri melihat putera tunggalnya menghadapi maut, akan tetapi ia benar-benar akan merasa hancur hatinya kalau puteranya itu tewas membunuh diri, suatu perbuatan yang dianggap pengecut dan rendah. Sama sekali ia tidak menyangka puteranya akan melakukan perbuatan itu sehingga tidak ada kesempatan lagi bagi Perbin Chiangkun untuk menjegahnya. Akan tetapi, sinar kuning menyambar dari tangan lin-lin, terdengar suara keras dan golok di tangan kaya buk patah-patah dan terlempar sampai jauh. Pemuda itu mencelat mundur dengan muka pucat. Perbin Chiangkun melangkah maju dan melayangkan tangannya menampar pipi puteranya dua kali sehingga pipi itu menjadi merah dan dari ujung bibirnya keluar sedikit darah. Huh, anak durhaka. Apakah kau hendak meninggalkan ayah kepada ayahmu dengan kelpengecut? Membunuh diri? Ih, kaya bu, sampai hatikah kau melakukan hal itu di depan ayahmu? Suara orang tua ini menjadi serak dan dari matanya yang melotot lebar itu keluar beberapa butir air mata. Kaya bu menjatuhkan dirinya berlutut di depan kaki ayahnya. Ayah, ampunkan anakmu yang lupa dan gila karena kekecewaan. Bukan hanya kecewa karena anak tidak dapat memenuhi tugas sebagaimana mestinya, melainkan terutama melihat ayah sebagai junjungan dan pujaanku ternyata hendak menjadi pengkhianat dan membantu pemerontak. Ayah, dimanakah kegagahan kita dan bagaimana kita telah dapat mempertanggungjawabkannya di depan nenek moyang kita? Pek Bin Chiang Kun memegang punda anaknya dan ditariknya berdiri. Mereka berhadapan muka. Ayah dan anak yang sama tingginya ini saling bertentang pandang sampai beberapa lama, kemudian si ayah berkata, kau keliru. Yang kau tuduhkan itu sesungguhnya kebalikan daripada kenyataan. Sekarang ini ayahmu bukan berdiri di pihak pemberontak atau pengkhianat, bahkan sebaliknya daripada itu. Ketahuilah, kaya bu, yang selama ini kita bela, sesungguhnya adalah pihak pengkhianat. Kita terpaksa membela pengkhianat karena dia yang berhak telah melenyapkan diri. Dan sekarang, cuan putrimah kota Yalina yang berhak akan tahta kerajaan telah muncul kembali. Aku dahulu adalah panglima dari kakeknya, kemudian ibunya. Setelah kedudukan terampas oleh paman tirinya dan dia sendiri lenyap, terpaksa aku membantu pengkhianat. Sekarang tiba waktunya untuk membasmi para pengkhianat. Selanjutnya panglima tua itu menceritakan puteranya tentang semua peristiwa yang terjadi belasan tahun yang lalu, juga tentang Hek Giamlo yang sesungguhnya adalah Bayi Isan, panglima pengkhianat yang melarikan diri. Terbukalah metu kaya bu. Mulai ia dapat melihat siapa sesungguhnya gadis cantik jelita yang berpakaian seperti gadis Han, yang memiliki kesaktian yang luar biasa itu. Tahulah ia sekarang mengapa panglima hitam yang paling dipercaya oleh raja, yang merupakan orang terkuat dan boleh dibilang paling berkuasa di hitam, dijadikan pembantu oleh raja padahal orang itu terkenal sebagai seorang iblis yang jahat. Hek Giamlo berlaku sewenang-wenang dan kejam terhadap bangsanya sendiri, akan tetapi maklum betapa saktinya Hek Giamlo, dia tak dapat berbuat sesuatu selain mengadu kepada ayahnya yang hanya menjeleng kepala, bahkan melarangnya menentang Hek Giamlo yang sakti dan jahat. Pemuda yang dapat berpikir panjang ini segera menjatuhkan diri berlutut di depan Linlin sambil berkata, maafkan hamba yang tidak mau melihat kenyataan dan telah bersikap tidak pantas terhadap cuan puteri. Awas tiba-tiba kaki Linlin menendang pundak Kayabu, membuat pemuda itu terlempar bergulingan sampai enam meter lebih jauhnya. Semua orang kaget sekali, terutama Kayabu sendiri dan juga Pak Bin Chiangkun. Mereka terkejut dan kecewa, mengira bahwa Linlin tiada bedanya dengan Hek Giamlo yang berwatak ganas dan kejam, tak dapat memberi ampun kepada orang lain. Akan tetapi keraguan dan kekecewaan ini segera lenyap terganti kekaguman dan kegirangan ketika Linlin membungkuk dan memungut tiga batang benda hitam yang menancap di atas tanah, tepat di mana tadi Kayabu berlutut. Ternyata itu adalah tiga buah pisau hitam yang entah bagaimana tahu-tahu telah berada di situ tanpa terlihat orang lain, tentu saja kecuali Linlin yang telah berhasil menyelamatkan Kayabu. Kebetulan sekali, belum dicari sudah datang. Hek Giamlo iblis busuk, keluarlah terima binasa teriak Linlin sambil melompat ke kiri dengan pedang di tangan dan tangan kirinya bergerak menyambitkan tiga batang pisau hitam tadi ke semak-semak. Akan tetapi tiga batang pisau itu lenyap ke dalam semak-semak tanpa mendatangkan akibat apa-apa. Hek Giamlo memang hebat. Baru saja ia menyambitkan pisau-pisaunya dari semak-semak itu untuk membunuh Kayabu, tahu-tahu ia sudah lenyap dari situ dan tiba-tiba keadaan sebelah kanan menjadi ribut. Ketika Linlin melompat ke bagian ini, wajahnya menjadi merah saking marahnya karena tanpa ada yang tahu apa yang menjadi sebab, dua belas orang prajurit telah menggeletak mati dengan muka hitam seluruhnya, tanda terkena racun yang amat jahat. Keparat Hek Giamlo. Pengecut kau. Hayo keluar dan bertanding seribu jurus melawanku. Akan tetapi terpaksa Linlin cepat memutar pedangnya ketika telinganya menangkap desi rangin senjata rahasia dari arah belakang. Terdengar bunyi denting yang riu ketika pedangnya berhasil menyempok pergi belasan batang jarum hitam, akan tetapi kembali ada enam orang prajurit terjungkal roboh dan mati seketika. Linlin makin marah. Gadis ini berkelebatan ke sana kemari untuk mencari tempat persembunyian musuhnya, namun Hek Giamlo benar-benar jahat dan licin. Agaknya iblis ini sengaja hendak mempermainkan Linlin dan para pengikutnya. Berturut-turut roboh para prajurit dan sebagian daripada para perwira. Setiap kali roboh tentu enam orang dan dalam waktu beberapa menit saja sudah 36 orang roboh binasa dalam keadaan mengerikan. Berpencar. Masing-masing berlindung kaya bu berteriak nyaring dan bersama ayahnya yang banyak pengalaman dalam pertempuran, pemuda ini mengatur sisa orang-orangnya. Dalam sekejap mati saja para prajurit yang tadinya kebingungan dan kacau balau kehilangan pimpinan itu, berserabutan dan lenyap dari pandangan mata, berlindung dan bersembunyi di balik pohon-pohon dan semak-semak. Tinggal Linlin seorang diri yang masih tinggal berdiri tegak di situ sambil memaki-maki dan menantang-nantang. Tiba-tiba dari arah depan terdengar deru angin senjata rahasia dan cepat gadis ini memutar pedangnya. Hujan senjata rahasia berupa pisau-pisau dan jarum-jarum beracun itu dengan gencar menyambar datang, namun semua dapat ditangkis oleh gulungan sinar kuning yang merupakan benteng sinar yang melindungi tubuh Linlin sambil menangkis, Linlin memaki-maki. Hek diamlah iblis jahannam. Hayo keluarlah kau kalau memang laki-laki. Inilah anak tunggal puteri Tayami. Aku puteri mahkota Yalin, hayo kau lawanlah kalau memang gagah. Jangan main sembunyi dan melepas senjata rahasia seperti seorang pengecut rendah. Akan tetapi tidak pernah ada jawaban dan hujan senjata rahasia pun berhenti. Tiba-tiba kesunyian itu terpecah oleh lengking tinggi dan kagetlah Linlin karena pendengarannya yang tajam menangkap suara angin pukulan. Desi angin pukulan seperti itu hanya dapat terdengar kalau ada tokoh-tokoh sakti mengadu kepandayan. Cepat gadis ini melompat dari tempat itu menuju ke arah suara. Benar saja dugaannya, tak jauh dari situ, terhalang oleh pohon-pohon rindang, tampak tiga orang tengah bertanding hebat. Dan Linlin kaget bukan main ketika mengenal mereka. Yang sedang bertanding hebat itu bukan lain adalah Hek Giamlo yang dikeroyok oleh dua orang, Gan Lopek dan Libok Liong. Hek Giamlo memang hebat sekali. Sebetulnya iblis ini masih belum sembuh dari lukanya yang hebat ketika ia bertanding menghadapi suling emas di puncak Taisan. Luka akibat pukulan suling emas yang bagi lain orang tentu akan mengakibatkan maut itu, bagi Hek Giamlo hanya mendatangkan luka sebelah dalam yang amat hebat dan membutuhkan pengobatan dan istirahat lama. Namun, keadaannya yang terluka hebat ini tidak mengurangi keganasannya sehingga ketika ia mendengar tentang maksud pemberontakan orang-orang hitam yang dipimpin oleh Linlin, iblis ini segera keluar dan turun tangan, berhasil dengan jarum-jarum hitamnya membunuh sampai 36 orang banyaknya. Bahkan ketika dia menghujankan senjata rahasia kepada Linlin dan tiba-tiba muncul Gan Lopek dan Libok Liong yang menyerangnya, iblis ini masih sanggup untuk melakukan perlawanan yang hebat. Gan Lopek tokoh Kang Ong Kawakan yang selalu bergembira dan lucu itu, sebagaimana diceritakan di bagian depan, berpisah dari Linlin ketika mereka tiba di pucat Taisan karena Linlin membantu suling emas dan bertemu dengan saudara-saudaranya. Merasa bahwa dia adalah orang luar, kakek ini menjauhkan diri. Akan tetapi kemudian ia berjumpa dengan muridnya, Libok Liong, dan alangkah kecewa dan menyesal hatinya ketika melihat muridnya yang terkasih itu menderita batin. Apalagi ketika ia mendengar pengakuan Libok Liong tentang penolakan kasih sayang Linlin, kakek ini tidak mau mengerti. Ah, tak mungkin bantahnya. Linlin suka kepadamu, ini aku tahu benar. Suka tidak sama dengan cinta, suhu. Apa bedanya? Dari suka menjadi cinta? Hayo, mana dia? Mana gadis liar itu? Tecu, murid, khawatir bahwa dia sudah berangkat ke hitan, Linmui memiliki hasrat besar untuk menuntut kembali haknya atas mahkota kerajaan hitan. Wah-wah, bocah lancang dia. Mana dia mampu menghadapi hak Giamlo dan orang-orang hitan seorang diri? Dia bisa celaka. Hayo, Bok Liong, kita harus menyusulnya. Demikianlah, guru dan murid ini muncul di hitan. Kebetulan sekali pada hari itu mereka menyaksikan hak Giamlo secara pengecut menyerang Linlin dari tempat sembunyi dengan senjata-senjata rahasia. Tanpa banyak cakap lagi Gan Lopek lalu menerjang iblis itu dengan senjatanya yang istimewa, yaitu Hekpek, M.O.U. Pit, pensil bulu hitam dan putih. Terjadilah pertandingan hebat dan mati-matian antara dua orang sakti. Hek Giamlo memang menderita luka dalam. Namun gerakannya masih hebat ketika menyambut terjangan Gan Lopek. Senjatanya yang mengerikan, sabit tajam panjang itu, menyambar-nyambar seperti seekor naga siluman mengamuk di angkasa raya. Menyaksikan kehebatan iblis ini, Bok Liong tidak mau tinggal diam, lalu mencabut kuat Kong Kiam dan menyerbu dengan hebat. Karena maklum akan keganasan dan kelihayaan si iblis hitam, apalagi karena ia maklum pula akan isi hati Bok Liong yang tidak mau ketinggalan dalam usaha membantu dan menolong Lin-Lin, maka Gan Lopek tidak melarangnya melakukan pengeroyokan terhadap Hek Giamlo. Melihat Bok Liong, Lin-Lin merasa tertusuk hatinya. Terharu sekali ia melihat pemuda ini yang pernah secara terus terang menyatakan cinta kasihnya kepadanya, dan dengan tegas ia menolaknya. Entah berapa kali sudah pemuda gagah perkasa ini menolongnya, membelanya, membantunya tanpa menghiraukan keselamatannya sendiri. Betapa mulianya hati pemuda ini, betapa gagahnya sehingga tidak takut-takut menghadapi Hek Giamlo dan anak buahnya untuk menolongnya, sungguhpun pemuda itu cukup maklum bahwa kepandainya tidak akan mampu dipakai menghadapi Hek Giamlo. Cinta kasih murni yang amat mengharukan hatinya. Dan kini pemuda itu muncul lagi, membelanya lagi, malah bersama gurunya. Lin-Lin berdiri terbelalak kagum. Tak tahu ia bagaimana ia harus berbuat. Ia maklum bahwa Gan Lopek adalah seorang tokoh sakti dan kini menghadapi Hek Giamlo dengan bantuan muridnya sendiri. Apakah ia harus pula bantu mengeroyok? Pengalamannya selama merantau dan bergalang gulung dengan para tokoh Cengou yang sakti mendatangkan pengertian bahwa membantu seorang tokoh sakti bertanding dapat diartikan menghinanya. Pertandingan itu hebat sekali. Hek Giamlo agaknya mengerahkan seluruh tenaganya, terbukti dari bunyi lengking yang panjang bersambung-sambung dari kerongkongannya, sedangkan senjata sabitnya menyambar-nyambar cepat sekali dan mengeluarkan angin bercuitan. Akan tetapi permainan sepasang pena bulu di tangan Gan Lopek amat kokoh kuat dan tenang, sungguh pun sinar senjata sabit yang gilang-gemilang itu seakan-akan mengurung dan menyelimutinya, bahkan menekannya. Bok Lyong juga mainkan pedangnya dengan sekuat tenaga dan mengeluarkan seluruh kepandainya. Mengagumkan sekali betapa guru dan murid ini dapat main bersama. Gerakan mereka begitu mirip dan biarpun senjata mereka berbeda, namun kerja sama mereka amat baik, isi-mengisi, bantu-membantu. Hek Giamlo memang amat sakti. Andai kata ia tidak menderita luka dalam, apalagi kalau Bok Lyong tidak membantu, agaknya Gan Lopek sendiri tak dapat bertahan melawannya. Kini keadaannya yang terluka dan ditambah pengeroyokan Bok Lyong yang sudah memiliki kepandain tinggi, membuat pertandingan itu menjadi seimbang, malah boleh dikata Hek Giamlo banyak tertekan sungguh pun sabitnya kelihatan garang dan amat berbahaya. Melihat ini, Lin-Lin menjadi tidak sabar. Ia ingin terjun ke dalam gelanggang pertandingan, ingin dia dengan tangannya sendiri membunuh iblis yang dahulu pernah membunuh kakeknya, menghina ibunya dan mencemarkan nama baik bangsa hitam. Akan tetapi sebelum ia sempat bergerak, tiba-tiba terdengar bunyi trompet dan disusul sorakan keras. Basmi Pemerontak Hancurkan Pemerontak dari arah utara muncullah banyak sekali pasukan hitam dengan senjata di tangan menyerbu. Pasukan Si'a'a'a'ab Dengan darah dan jiwa kita bela Putri Halin, keturunan langsung Raja Besar kurukan. Basmi pengkhianat bayisan dan kubakan demikian terdengar teriakan-teriakan keluar dari mulut Kayabu dan ayahnya, Pek Bin Ciangkun yang sudah mempersiapkan pasukannya pula. Terjadilah perang tanding hebat antara mereka. Melihat ini Lin-Lin tidak jadi membantu Gan Lopek, melainkan ia sendiri memimpin para pendukungnya menghadapi penyerbuan tentara pengawal kerajaan. Hebat sepak terjang gadis ini. Tubuhnya lenyap terbungkus sinar kuning emas dan kemanapun juga sinar ini menyambar, terdengar teriakan-teriakan dan senjata terlempar dari tangan di susul robohnya tentara musuh yang terluka tangan atau kakinya. Akan tetapi tak seorang pun yang tewas di tangan Lin-Lin, karena gadis ini merasa tidak tega membunuhi tentara bangsanya sendiri. Jumlah pasukan pengawal yang berpihak Hek Giamlo sebetulnya lebih besar. Maklum, karena memang tadinya semua pasukan hitam merupakan anak buah Hek Giamlo, suka ataupun tidak. Akan tetapi ketika pasukan itu melihat bahwa pemberontak itu ditimpin oleh Pak Bin Chiangkun dan Kayabu, dua orang tokoh yang mereka hormati, mereka menjadi ragu-ragu. Tak seorang pun di antara mereka yang suka kepada Hek Giamlo, kecuali beberapa orang perwira dan pasukan yang memang dipergunakan oleh Hek Giamlo dan yang mengenyampulah hasil kejahatan dan kekejaman iblis ini. Oleh karena itu timbulah kekacauan yang hebat ketika sebagian dari tentara ini membalik dan malah membantu gerakan pebin Chiangkun. Lebih-lebih setelah mereka menyaksikan sepak terjang Lin-Lin yang mereka dengar adalah putri mahkota Yalina yang sejak kecil lenyap dan disangka mati. Sepak terjang Lin-Lin yang hebat itu selain mendatangkan rasa gentar juga mendatangkan rasa kagum dan suka. Karena ternyata bahwa tak seorang pun yang roboh di bawah tangan gadis ini tewas. Melihat keadaan berbalik untuk keuntungan pihaknya, Lin-Lin segera teringat kepada Hek Giamlo yang masih bertanding melawan pengeroyokan Gan Lopek dan Bok Liyong. Hampir gadis ini menjerit ketika memandang ke arah pertempuran itu. Terjadi perubahan hebat dan pertandingan itu kini menjadi pergulatan mati-matian. Kiranya dengan gerakan yang hebat bukan main Hek Giamlo yang cerdik itu telah mendesak Bok Liyong, berniat merobohkan dulu lawan yang lebih lemah ini agar ia dapat memusatkan kepandayan dan tenaganya untuk mengalahkan Gan Lopek. Pada saat Bok Liyong menangkis sebuah sambaran maut sabit, pedang pemuda yang bersinar kuning itu bertemu sabit dan terus menempel lekat tak dapat ditarik kembali. Bok Liyong merasa tiba-tiba lengannya panas dan kejang. Terpaksa ia hendak melepaskan gagang pedannya, namun alangkah kagetnya ketika ia mendapatkan kenyataan bahwa hal ini pun tidak mungkin. Telapak tangannya seakan-akan sudah lekat pula dengan gagang pedannya, seakan-akan gagang pedang itu sudah berakar ke dalam tangannya. Rasa panas dan sakit makin menghebat sehingga pemuda itu mengeluh. Melihat ini, Gan Lopek kaget sekali. Ia maklum bahwa iblis hitam itu lihai bukan main, memiliki hawa sakti yang telah dilatih dengan racun sehingga setiap serangannya kalau mengenai sasaran merupakan tangan maut. Ia maklum bahwa muridnya terancam bahaya maut dan terlambat sedikit saja usaha pertolongan, tentu takkan tertolong lagi. Oleh karena itu sejenak ia melupakan Hek Giam Lo dan cepat ia memindahkan Mopit Putih ke tangan kanan, tangan kirinya yang kosong memegang pangkal lengan muridnya sambil mengerahkan Sinkang untuk melawan penyaluran hawa serangan Hek Giam Lo, sedangkan tangan kanan yang memegang sepasang pena bulu itu ia hantamkan ke arah sabit. Keringki. Plak. Peristiwa itu terjadi hanya beberapa detik saja. Dengan bantuan tenaga Sinkang suhunya, Bok Liyong berhasil melepaskan gagang pedangnya dan terlepas dari bahaya maut. Adapun hantaman sepasang pena bulu itu tepat mengenai sabit, demikian hebatnya sehingga baik sepasang pena bulu maupun senjata sabit itu patah-patah. Akan tetapi agaknya Hek Giam Lo yang cerdik menggunakan saat yang tepat itu untuk menggerakkan tangan kirinya, mengerahkan tenaga yang mengandung penuh Hek Intok, racun uap hitam, memukul punggung Gan Lopek dengan telapak tangan. Pada saat tepukan itu mengenai punggung, dari dalam lengan bajunya yang kiri melayang sebatang huitu, pisau terbang, yang menancap sampai ke gagangnya di punggung Gan Lopek pula. Gan Lopek kelihatan terkejut, terhuyung dan memandang Hek Giam Lo, lalu tertawa bergelak dan roboh terguling. Iblis keparat lin-lin menerjang maju, menyesal mengapa tidak sejak tadi ia turun tangan. Adapun bok liong yang menyaksikan gungunya roboh, cepat memungut pedangnya dan menerjang lagi dengan nekat. Biarpun ia telah berhasil merobohkan Gan Lopek, Hek Giam Lo harus menebusnya dengan mahal. Ia menderita luka dalam yang hebat, kini ia harus mengerahkan tenaga sinkang dari dalam tubuhnya yang membutuhkan pengerahan sekuatnya, maka luka di dalam dadanya menjadi menghebat, membuat ia merasa darah naik ke dalam kerongkongannya dan tak tertahankan lagi ia muntah darah. Pada saat itu lin-lin datang menerjangnya. Karena Hek Giam Lo sudah bertangan kosong, cepat ia menggerakkan lengan kiri. Belasan batang huitu atau pisau terbang menyambar ke depan, sebagian besar ke arah lin-lin dan beberapa buah ke arah bok liong, namun semua dapat dipukul runtuh oleh kedua orang muda itu. Sinar kuning bergulung-gulung menyambarnya. Hek Giam Lo yang sudah lemah dan berkunang-kunang matanya itu mengangkat lengan kanan menangkis. Krak putuslah lengan itu dan darah menyembur dari pangkal lengan yang putus. Lin-lin mendesak terus. Kembali Hek Giam Lo menangkis dengan tangan kiri, dan sekali lagi putuslah lengan kirinya. Ia mendengus-dengus aneh, akan tetapi tak seorang pun tahu apa yang ia ucapkan karena pada saat itu gulungan sinar pedang kuning emas sudah membabatnya dan robohlah Hek Giam Lo dengan dua tusukan di dadanya dan sebuah babatan pada lehernya membuat leher itu hampir putus pula. Para prajurit yang dipimpin peginci yang kun bersorak gembira. Ada pun para prajurit yang menjadi anak buah Hek Giam Lo menjadi kecil hati dan melawan sambil mundur. Saat itulah dipergunakan peginci yang kun untuk berseru lantang. Orang-orang gagah bangsa hitam, dengarlah baik-baik. Yang mampus itu, Hek Giam Lo si iblis kejam adalah pengkhianat yang puluhan tahun kita benci, kita cari-cari dan kita sangka sudah binasa. Dia adalah bayisan. Bersama ku bahkan, dia membunuh seri baginda tua kulukan dan merampas kedudukan sebagai raja. Kalau kalian membelanya berarti kalian membela pengkhianat bangsa. Sudah semestinya kita membantu Putri Mahkota Yalina untuk menumbangkan kekuasaan jahat membangun kerajaan hitam yang kuat dan besar seperti dahulu. Ucapan yang nyaring ini ternyata besar sekali pengaruhnya. Banyak di antara para pasukan itu yang segera membuang senjata dan menggabungkan diri. Memang ada yang masih setia kepada raja kubakan, namun kekuatan mereka tidak ada artinya lagi dan pertempuran dilanjutkan dalam keadaan berat sebelah. Lin-lin untuk sejenak tidak mempedulikan semua itu. Bersama bok lyong ia berlutut di dekat tubuh gan lopek yang sudah payah. Muka kakek ini perlahan-lahan sudah berubah kehitaman, akan tetapi kakek sakti ini masih dapat tersenyum-senyum. Bok lyong pendekar muda yang gagah itu kali ini tak dapat menahan diri menangisi gurunya karena ia maklum bahwa tak mungkin suhunya tertolong lagi. Dengan lengan kiri menyangga leher suhunya, ia hanya dapat berbisik-bisik menyebut nama suhunya dengan putus harapan. Eh, mengapa kau menangis, muridku? Apa kau kira kelaka sendiri takkan mati juga? Kalau kau menangisi orang mati, berarti kau menangisi dirimu sendiri. Eh, lin-lin bocah nakal. Kau benar, benar tidak percuma hidup, sudah banyak menimbulkan geger. Sebelum aku mati, kau bilanglah dulu secara jujur, apakah kau suka dan sayang kepada muridku bok lyong ini? Lin-lin juga berlinang air mata. Mendengar pertanyaan ini, tanpa ragu-ragu ia menjawab, tentu saja aku sayang dan suka kepada lyong tuaku. Hahaha. Nah, apa kataku, bok lyong? Dia suka padamu gan lopek terbatuk-batuk karena ketika tertawa tadi dadanya terasa sesak sekali, kemudian ia menggigit bibir menahan rasanya riang secara mendadak terasa di seluruh tubuhnya. Tadi ia dapat menahan rasanya riang karena ia mengerahkan singkangnya, akan tetapi setelah bicara, ia lupakan ini dan serentak pengaruh racun membuat ia kesakitan. Tapi, tapi, bok lyong kebingungan, sebagian karena kata-kata itu, sebagian pula karena melihat keadaan suhunya. Heh, gan lopek menghela nafas. Kau masih penasaran? Lin, lin, jawab lagi, apakah, apakah kau, suka menjadi, istri muridku ini gan lopek tak dapat bicara dengan baik lagi, sudah tersendat-sendat dan sukar. Bukan main kagetnya hati lin-lin mendengar pertanyaan ini. Tak disangkanya sama sekali bahwa kakek ini akan bertanya tentang perjodohan. Tentu bok lyong sudah bercerita kepada gurunya tentang penolakannya. Sebetulnya ia merasa tidak tega terhadap gan lopek yang sudah mendekati kematiannya ini, tidak tega mengecewakan hatinya. Akan tetapi, tidak mungkin ia dapat berbohong dalam menjawab tentang perjodohan, apalagi bok lyong sendiri berada di situ. Pemuda itu menundukan mukanya yang pucat seperti orang terdakwa menanti dijatuhkannya keputusan hukuman. Ia harus berterus terang sehingga urusan yang tidak menyenangkan ini segera selesai. Tidak, empek gan, aku tidak suka menjadi istrinya karena kuanggap lyong tuaku seperti kakaku sendiri. Bok lyong tidak aheran mendengar ini, akan tetapi sepasang metukan lopek yang tadinya sudah meram itu mendadak terbuka lagi dan memandang dengan melotot lebar. Apa? Kau, kau tidak mau? Kau nakal, sebelum aku mati, hayo bilang laki-laki mana yang kau harapkan menjadi suamimu. Sambil menundukan mukanya Lin Lin menjawab, perlahan akan tetapi cukup jelas untuk gan lopek, bahkan merupakan halilintar menyambar ke dalam telinga bok lyong, suling emas. Suhu. Suhu bok lyong tiba-tiba memeluk gurunya yang sudah putus napasnya dengan metu masih terbelalak lebar. Lin Lin menahan isapnya, hatinya terharu dan penuh iba. Akan tetapi apakah yang dapat ia lakukan? Lyong tuaku, dia sudah meninggal, biarku suruh atur pemakamannya, katanya perlahan. Akan tetapi bok lyong menggeleng-geleng kepala, membungkuk dan memondong jenazah gurunya, bangkit berdiri, memandang sejenak kepada Lin Lin dengan air metu bercucuran, kemudian ia membalikan tubuh dan melangkah pergi. Gadis itu pun memandang dengan air metu berlinang akan tetapi ia menguatkan hati dan tidak menahan karena maklum bahwa inilah yang terbaik. Ia merasa kasihan sekali kepada bok lyong dan berjanji dalam hatinya bahwa selamanya ia akan menganggap bok lyong sebagai kakaknya sendiri. Ia hanya mengharapkan mudah-mudahan kelak akan tiba saat dan kesempatan baginya untuk membalas budi kebaikan bok lyong terhadap dirinya. Sementara itu pertempuran sudah selesai. Sebagian besar pasukan istana menyerah dan takluk, sebagian pula melarikan diri. Lin Lin segera mengumpulkan pasukannya, kemudian memerintahkan kepada Pak Bin Chiang Kun untuk melakukan penyerbuan ke istana. Kalau paman teriku mau menyerah dengan baik-baik, jangan ganggu dia. Aku akan memberi kesempatan kepadanya untuk memilih pergi dari hitan atau menjadi seorang tahanan selamanya dengan perlakuan baik. Akan tetapi kalau dia melawan, kita gempur. Dengan sorak gemuruh pasukan pendukung Lin Lin berangkat menuju istana. Di sepanjang jalan pasukan ini bertambah besar jumlahnya karena pasukan lain yang mendengar tentang pemberontakan ini dan tentang tuasnya Hek Giamlo yang ternyata adalah pengkhianat bayisan, ikut bergabung. Apalagi pasukan di bawah perwira-perwira tua yang mengenal bayisan, tentu saja bersimpati kepada Putri Yalin, anak dari Putri Tayami yang mereka kagumi. Tidak ada perlawanan berarti di sepanjang jalan. Baru setelah pasukan tiba di depan istana, dari halaman istana para pasukan pengawal mengadakan perlawanan. Segera terjadi pertempuran hebat, namun tidak lama pula jalannya pertempuran karena hanya beberapa orang saja pihak musuh yang melakukan perlawanan sungguh-sungguh, yaitu mereka yang masih terhitung keluarga raja sendiri. Adapun para perwira lain juga hanya setengah hati saja melakukan perlawanan. Tiba-tiba terdengar suara ketawa menyeramkan dan barisan depan menjadi kacau. Barisan tengah mendesak ke belakang dan kelihatan beberapa orang prajurit dengan muka pucat melarikan diri. Ada setan terdengar teriakan. Iblis sendiri membantu seribaginda, kita celaka disusul teriakan lain. Lin-Lin kaget sekali. Selagi ia hendak berlari ke depan, tiba-tiba ia terhenti dan terbelalak memandang ke depan. Kayabu datang sambil memondong tubuh ayahnya, Tek Bin Chiangkun telah terluka hebat sekali. Dari mata, hidung, mulut, telinga keluar darah segar. Ah, siapa melukainya teriak Lin-Lin terkejut. Cuon puteri, kita terjebak kata Kayabu gelisah. Seribaginda mendatangkan bala bantuan dua orang iblis yang luar biasa sekali kepandainya. Dari jauh mereka memukul-mukul dan barisan kita kocar kacir. Ayah sendiri terkena pukulan jarak jauh dan beginilah akibatnya. Dengan pedang di tangan Lin-Lin berseru keras dan tubuhnya sudah berkelebat lenyap karena secepat kilat ia sudah berlari ke depan. Ia melihat barisannya sudah mundur ketakutan sehingga halaman istana itu kosong kembali, kecuali barisan pengawal yang berjaga di kiri, sedangkan di tengah terbuka tidak terjaga. Ketika Lin-Lin berlari dekat, ia melihat bahwa di bagian tengah ini berdiri dua orang kakek. Dapat dibayangkan betapa kaget hatinya ketika mengenal mereka. Bukan lain mereka ini adalah Pak Kek Sian Ong dan Lem Kek Sian Ong, dua orang kakek sakti yang belum lama ini juga telah mendatangkan gegar di puncak Taesan. Lin-Lin adalah seorang gadis yang tidak mengenal akut. Ia tahu betul bahwa dua orang kakek itu adalah orang-orang sakti yang sukar dikalahkan. Di puncak Taesan, hanya setelah Buk Kek Sian Su muncul saja dua orang kakek ini dapat diusir. Akan tetapi, mengingat betapa dua orang kakek ini hampir saja menewaskan suling emas, ia menjadi marah dan memandang penuh kebencian. Kalian iblis tua bangka bentaknya sambil menudingkan pedang. Mau apa kalian muncul di hitam? Apakahka sudah menjadi kaki tangan pamantiriku si pengkhianat? Lem Kek Sian Ong si Muka Merah tertawa. Hahaha, kita bertemu lagi dengan si gadis liar yang berilmu aneh, Pek Bin Tuwako, kakak Muka Putih. Hem, menyebalkan sekali, Ang Bin Siawte, adik Muka Merah, bereskan saja bocah itu. Hahaha, jangan, Tuwako. Sayang. Lihat, alangkah cantik dan agungnya. Siapa kira, dia berdarah Raja Hitan. Kalau kita menjadi sepasang Raja di sini, dan dia menjadi pelayan kita, bukankah hebat? Lin-lin tak dapat menahan kemarahannya lagi. Kalian ini dua iblis tua bangka bermulut kotor, lekas pergi dari sini sebelum pedangku bicara dan sebelum kukerahkan barisanku untuk membasmi kalian. Akan tetapi baru saja Lin-lin berhenti bicara, dari dalam isana berlari-lari keluar pengawal Raja sendiri sambil membawa senjata dan langsung mereka ini menerjang dua orang kakek itu sambil berteriak-teriak. Pembunuh Raja. Kepung. Tangkap. Dua orang kakek itu saling pandang, lalu tertawa dan sekali mereka menggerakkan kedua lengan, para pengawal Raja itu terlempar dan roboh tak dapat bangun lagi. Bagaikan nyamuk menyerbu api, para pengawal itu roboh bergelimpangan dan tumpang tindih. Dua orang kakek itu dengan sikap acuh tak acuh merobohkan mereka dan dengan kaki, mereka itu menendangi mayat-mayat itu ke arah halaman depan. Lin-lin terkejut dan heran. Tadinya ia menyangka bahwa paman tirinya memergunakan dua orang kakek sakti ini. Siapa kira, paman tirinya malah agaknya sudah terbunuh oleh mereka. Jelas sekarang bahwa mereka ini hendak merampas kedudukan Raja di Kitan. Kemarahan meluap di hati Lin-lin dan dengan gerakan cepatian nekat menyerbu ke depan sambil berteriak, iblis-iblis busuk, mampuslah. Akan tetapi tiba-tiba tubuhnya yang berpusing dengan jurus Soan Hang Chitian itu tahu-tahu tertahan oleh dorongan tenaga sakti dari lemkek Sian Ong yang menggerakkan kedua tangannya ke depan dada, kemudian kakek itu membuat gerakan memutar dengan kedua lengannya dan tubuh Lin-lin ikut pula terputar-putar seperti kitiran angin. Gadis yang kurang pengalaman itu ternyata terlambat melihat sehingga ia membiarkan dirinya terlibat hawa pukulan yang luar biasa itu. Ang Bin Xiaote, mengapa main-main dengan dia? Habiskan saja agar lekas beresi muka putih mencela. Hahaha, tidak, tuaku. Aku sayang kepadanya. Apa? Setua kau ini masih? Ah, tidak, tuaku. Jangan salah sangka. Aku hanya suka melihat dia ini, patut menjadi muridku, murid kita. Begitu garang, begitu galak dan tabah. Kau takkan menurunkan kepandayan kepada orang lain. Biar ku habiskan dia bentak si muka putih dan ketika tangannya bergerak, sinar putih seperti perak yang berhawa dingin sekali menyambar ke arah tubuh Lin-lin yang masih berputar-putar di bawah pengaruh kekuatan tangan si muka merah. Dua iblis tua bangka mengeroyok gadis remaja, sungguh tak tahu malu tiba-tiba terdengar bentakan keras. Lin Moi, jangan takut, aku datang membantumu terdengar suara lain. Kiranya yang muncul adalah empat orang, yaitu kau bian cinjin, suling emas, busin, dan liuzle'e. Begitu tiba, suling emas cepat menyambar dengan sulingnya menangkis sinar perak yang mengancam nyawa Lin-lin. Terdengar suara keras dan sinar perak itu runtuh ke bawah, ternyata itu adalah sebutir batuk putih yang dingin. Sementara itu kau bian cinjin sudah memutar pecutnya yang menyambar sambil mengeluarkan suara keras mengancam kepala Lem Kek Sian Ong. Bagus, bagus. Makin banyak pelawan tangguh, makin mengembirakan Lem Kek Sian Ong si muka merah tertawa-tawa dan terpaksa ia melepaskan Lin-lin yang cepat menggerakkan pedang besi kuning membantu kau bian cinjin mendesak kakek sakti itu. Liuzwe juga tidak mau tinggal diam. Cepat ia memutar senjatanya berupa John Pian berujung bola baja, mengeroyok Lem Kek Sian Ong setelah memesan kepada tunangannya busin, agar tidak ikut mengeroyok kakek sakti itu karena terlampau berbahaya mengingat bahwa tingkat kepandayan busin masih belum tinggi benar. Sementara itu suling emas sudah berhantam melawan kakek muka putih, Pak Kek Sian Ong. Pertempuran yang sungi, tidak bersuara, namun hebat bukan main. Kakek muka putih ini telah memegang sebatang pedang yang putih pula, berkilauan dan mengeluarkan hawa dingin. Namun suling di tangan suling emas bergulung-gulung seperti naga kuning emas bermain di angkasa, sedikit pun tidak mau mengalah terhadap gulungan sinar putih. Memang suling emas mendongkol sekali kepada kedua orang kakek ini. Teringat ketika ia dipermainkan, dikeroyok dua dan hampir saja ia binasa. Kini terbuka kesempatan baginya untuk mengadu satu lawan satu, maka ia mengerahkan segenap tenaganya dan mainkan ilmu silatnya yang paling aneh dan hebat, yaitu gabungan dari tiga macam ilmu silat sakti, yaitu Pak Sian Kiam Hoat, ilmu Pedang Delapan Dewa, Loh Aisan Hoat, ilmu Kipas Pengacau Lautan, dua macam ilmu yang ia warisi dari gurunya, yaitu Kimo Taisu, dan digabung dengan ilmu sakti yang ia warisi dari Buk Kek Sian Su, yaitu Hang Ing Bun Hoat, ilmu silat huruf angin dan awan. Dengan permainan gabungan yang luar biasa ini, biarpun Pak Kek Sian Su merupakan tokoh yang sukar dicari bandingannya pada zaman itu, namun ia menjadi sibuk juga dan akhirnya hanya dapat mempertahankan diri dengan jurus-jurus sakti yang dikerahkan untuk menyelamatkan diri saja. Kakek Muka Merah, Lame Kek Sian Ong menghadapi pengeroyokan yang berat, yaitu Lin Lin, Liu Hue, dan Kau Bian Chin Jin. Dua orang tokoh Bengkau ini memang memiliki ilmu silat yang cukup tinggi, apalagi Kau Bian Chin Jin. Akan tetapi tingkat mereka berdua sesungguhnya masih kalah kalau dibandingkan dengan Lame Kek Sian Ong yang memang betul-betul sakti itu, dengan dasar tenaga yang keng sehingga setiap pukulannya membawa hawa yang amat panas. Namun kedua orang tokoh ini menjadi kaget dan terheran-heran bahwa masuknya Lin Lin yang mainkan pedang besi kuning itu seakan-akan menjadi pelengkap daripada kekurangan atau kekalahan mereka terhadap Lame Kek Sian Ong. Mereka terkejut mengenal dasar gerakan Lin Lin yang sama dengan ilmu silat Bengkau, bahkan gerakan pedang itu demikian hebatnya sehingga mereka berdua, biarpun bersenjatakan dua macam senjata, seakan-akan terseret dan terpengaruh oleh gerakan pedang Lin Lin dan membuat mereka terpaksa bergerak menurut gulungan sinar pedang itu yang seolah-olah memimpin mereka. Tentu saja mereka menjadi heran dan juga girang, akan tetapi Lame Kek Sian Ong yang menjadi kaget setengah mati. Seperti halnya Pak Kek Sian Ong yang terdesak oleh suling emas, ia sendiri pun terdesak oleh pengeroyokan tiga orang itu dan hanya mampu menangkis saja. Lewat seratus jurus, dua orang kakek sakti itu maklum bahwa tiada harapan lagi bagi mereka, apalagi kalau diingat bahwa di situ terdapat ratusan orang prajurit yang sudah siap untuk melakukan pengeroyokan begitu menerima komando. Lin Lin memang sengaja tidak mau mengerahkan pasukan karena maklum bahwa biarpun hal ini akan mendatangkan kemenangan, namun prajurit-prajurit itu tentu banyak yang akan menjadi korban. Tiba-tiba kedua orang kakek itu dengan berbareng mengeluarkan bentakan keras sekali, bentakan yang dilakukan dengan pengerahan tenaga hikang. Beberapa orang prajurit terjungkal, bahkan yang terlalu dekat roboh tak dapat bangkit lagi. Suling emas mengeluarkan bunyi melengking tinggi dan memperhebat desakannya, akan tetapi Kau Bian Chin Jin tampak terhuyung mundur karena Lem Kek Sian Ong sengaja melakukan pukulan hebat yang khusus ia tujukan kepada kakek Bleng Kau ini. Melihat Kau Bian Chin Jin terhuyung, Lin Lin menerjang dengan jurus sampuh dari ilmu Capsa Sin Kun. Pedangnya tertangkis pedang merah di tangan Lem Kek Sian Ong, namun masih dapat menyerempet pundak kakek itu. Tuako, mari pergi Lem Kek Sian Ong berseru, tubuhnya melesat dan sekaligus ia menerjang suling emas yang mendesak saudaranya. Tentu saja suling emas maklum betapa bahayanya dikeroyok dua orang kakek ini. Baru seorang Pak Kek Sian Ong saja ia hanya mampu mendesak belum mampu mengalahkan, apalagi kalau Lem Kek Sian Ong datang mengeroyok. Terpaksa ia melompat mundur sambil memutar sulingnya. Kesempatan baik ini dipergunakan oleh kedua orang kakek sakti untuk berkelebat pergi dari tempat itu. Dalam kemarahannya, Lin Lin yang tidak kenal takut itu meloncat pula melakukan pengejaran. Akan tetapi tiba-tiba ia berhenti, tangannya ada yang memegang. Ketika ia cepat menoleh, kiranya yang memegang pergelangan tangganya adalah suling emas. Lin Moi, jangan mengejar mereka, berbahaya sekali. Biarlah aku membantumu. Lin Lin mengibaskan tangannya terlepas dari pegangan suling emas. Matanya terbelalak penuh kemarahan karena munculnya pendekar ini mengingatkannya akan segala pengalamannya yang pahit dan mematahkan hatinya, terutama sekali ketika suling emas membela sumaceng. Tak tertahankan lagi tangan kirinya bergerak menampar pipi kanan suling emas yang tidak mengelap dan hanya memandang dengan mati sedih. Plak tangan kiri Lin Lin meninggalkan tapak tangan kemarahan pada pipi suling emas. Lin Lin, gila engkau busin membentak marah sambil lari menghampiri. Pergi. Pergi. Pergi Lin Lin berteriak-teriak sambil melarikan diri. Air matanya mulai bercucuran membasai pipinya. Lin Lin, tunggu busin mengejar. Sedangkan suling emas, setelah berdiri dengan muka pucat dan seperti kehilangan semangat, akhirnya ikut pula mengejar di belakang busin. Lin Lin berlari secepatnya ke arah utara, tidak peduli betapa daerah ini makin sukar dilalui, merupakan padang rumput yang makin lama makin jarang pohonnya, hanya rumput-rumput belaka dan di sana-sini mulai tertutup pasir. Karena tempat ini terbuka, mulailah terasa angin bertiup keras dari arah depan, menyesakan nafas. Namun Lin Lin tidak merasakan ini semua dan berlari terus mendaki bagian yang menanjak. Ah, mengapa dia datang? Mengapa aku mesti berjumpa kembali dengan dia? Aku benci dia. Ah, aku benci dia. Keluhnya sambil menangis, karena betapa ia mengerahkan hati memaksa diri mengaku benci, perasaannya tahu bahwa ia membohongi dirinya sendiri. Ia mencinta suling emas, demikian mencintanya sehingga ia menjadi benci karena suling emas tidak membalas cinta kasihnya. Lin Moi, tunggu kembali busin berteriak keras dengan nafas terengah-engah karena ia harus mengerahkan seluruh kepandainya untuk dapat mengejar Lin Lin yang lari seperti terbang, apalagi angin mulai mengamuk di padang rumput itu, membawa terbang butiran-butiran pasir. Lin Moi, mari kita bicara. Inilah kakak busong yang kita cari-cari. Berhentilah dulu. Mendengar ini makin deras air mat celin-lin mengucur di sepanjang pipinya, dan makin cepat pula kedua kakinya berlari menjauhi dua orang itu. Bukan kakakku, pikirnya sedih. Bukan karena aku adiknya. Apa artinya adik angkat, lain ibu lain ayah. Aku orang lain. Hanya karena dia, dia mencintai wanita yang sudah punya suami dan anak-anak. Ah, alangkah benciku. Sementara itu, suling emas sudah memegang lengan busin dari belakang. Sinti, adik sin, kau kembalilah. Biarkan aku membereskan urusan ini. Percayalah kepadaku. Karena memang merasa tidak sanggup menyusul Lin Lin dan juga merasa ragu apakah ia akan dapat mengatasi wata adik angkatnya yang ku kuai. Luar biasa, itu, busin berhenti dan tidak mengejar lagi. Suling emas lalu mengerahkan kepandainya dan bagaikan terbang ia lari mengejar, mendaki jalan tanjakan. Angin makin hebat bertiup, merontokkan daun-daun beberapa batang pohon yang sudah setengah gundul. Rumpu tebal yang tinggi bergerak-gerak menyabet kaki seperti lecutan cambuk. Akhirnya suling emas dapat menyusul Lin Lin di puncak bukit itu. Puncak yang gundul tidak ada pohonnya sama sekali sehingga angin bertiup kencang membuat mereka sukar bernapas, membuat pakaian mereka berkibar-kibar. Lin Lin, untuk terakhir kali, mari kita bicara. Kalau kemudian kau masih penasaran kau boleh bunuh aku di sini juga suling emas menangkap lengan Lin Lin dan tidak mau melepaskannya lagi. Gadis itu membalikan tubuh, tangannya meraba gagang pedang, mukanya penuh air mata. Sejenak mereka bertemu pandang, kemudian dengan terisak Lin Lin merangkul pinggang dan membenamkan mukanya di dada suling emas. Pendekar ini menahan nafas, berdongak sambil meramkan mata. Tak terasa lagi pendekar sakti yang berhati baja ini menitikan dua butir air mata. Baju di bagian dada suling emas sudah basah oleh air mata Lin Lin dan rambut gagis itu tertiup angin melambai-lambai dan menyapu-nyapu muka pendekar itu. Suling emas memeluk pundaknya dan membelai rambutnya. Lin Lin, dengarlah baik-baik. Tidak ada guna kita lanjutkan semua ini. Kau tahu bahwa tidak mungkin kita berjodoh. Lin Lin mengangkat mukanya yang basah. Kenapa tidak mungkin? Kita, kita saling mencinta. Katakanlah bahwa kau tidak mencintaku. Katakanlah. Kalau kau tidak mencintaiku, baru aku menerima nasib, akan tahu diri. Suling emas menggeleng-geleng kepalanya. Tentu saja mudah bagi mulutnya untuk mengatakan hal ini, akan tetapi kalau ia katakan bahwa ia tidak mencinta Lin Lin maka itu berarti bahwa ia membohong, membohongi Lin Lin dan membohongi diri sendiri. Lin Moi, kau tahu bahwa aku pun mencintamu, adikku. Aku mencintaimu walaupun cinta kasihku ini tidak ada harganya. Sudah terlampau banyak aku menimbulkah peristiwa duka oleh cintaku. Cinta kasihku bernoda darah, Lin Moi. Aku tidak mau menyeretmu ke dalam kutukan ini, karena, karena besarnya cintaku kepadamu. Aku tahu bahwa kau tidak peduli tentang usia, dan aku tahu bahwa cintamu kepadaku murni. Namun, betapapun besar aku mencintamu, aku tetap tak dapat menerimanya, adikku. Dunia Kongo memusuhiku, hidupku selalu terancam bahaya, dan mereka semua sudah tahu bahwa kau adalah Kam Lin, adik angkatku. Mana mungkin kakak mengawini adik angkat sendiri? Alangkah akan hinanya nama kita, nama keluarga kita. Kau akan sengsara lahir batin kalau menjadi jodohku. Selain itu, kau pun harus ingat. Kau seorang puteri mahkota, bahkan kau calon ratu hitam. Kau harus ingat akan tugas suci ini, ingat akan bangsamu. Jauh lebih mulia bagi seorang manusia untuk berbakti kepada bangsanya daripada menuruti nafsu hatinya. Biarpun angin meneru keras, namun karena suling emas mempergunakan hikang dalam suaranya, Lin Lin dapat mendengar jelas. Ia makin terharu. Semua kata-kata itu menikam ulu hatinya dan mau tak mau ia harus mengakui kebenarannya. Matanya serasa terbuka oleh kata-kata itu, mata hati yang selama ini seperti buta oleh cinta. Akan tetapi, teringat akan sumac yang ia masih meragu. Apakah, apakah semua itu bukan hanya kau gunakan untuk menghiburku? Apakah tidak tepat kalau kau tak dapat menerima persembahan hatiku karenakah sudah mencinta orang lain, mencintai sumaceng? Suling emas memegang dagu gadis itu, diangkatnya mukanya agar menentang mukanya sendiri. Kau pandanglah mataku, Lin Moi. Adakah mataku membayangkan kebohongan? Memang, dahulu aku pernah mencintai sumaceng, akan tetapi cinta itu tercabut akarnya meninggalkan luka di hati setelah ia menikah dengan orang lain. Banyak sudah hatiku terluka karena cinta gagal, dan aku tidak mau mengorbankan dirimu hanya untuk mengobati hatiku. Aku, aku amat mencintamu, adikku. Karena itulah aku rela berkorban patah hati sekali lagi dan kali ini yang paling parah. Dengarlah, aku bersumpah takkan menikah dengan gadis lain, aku ingin mengikuti jejak mendi yang suhu ke motaisu dan jejak lociampu bukeksiansu. Aku hanya memujikan semoga engkau mendapatkan seorang jodoh yang baik, adikku. Ah, suling emas, aku mencintamu. Aku tidak akan menikah dengan orang lain. Aku bersumpah. Tiba-tiba suling emas menutup bibir yang akan bersumpah itu dengan tangannya, kemudian ia tersenyum dan mencium dahilin-lin dengan mesra dan penuh kasih sayang. Tak perlu bersumpah, adikku. Dan aku percaya akan cintamu seperti engkau percaya pula akan cintaku. Biarlah perasaan kita ini menjadi rahasia kita dan membahagiakan kita bahwa betapapun juga, kita saling mencinta. Nah, keringkanlah air matamu, adikku, dan bersiaplah engkau memimpin bangsamu. Lihat, mereka datang menjemputmu. Sekali lagi suling emas mencium gadis itu, lalu melepaskan pelukannya. Lin-lin terisak dan menengok. Betul saja, dari bawah tampak kerombongan pasukan hitam yang ditimpin oleh Kayabu. Mereka itu berkuda, kelihatan kering dan garang. Tampak pula kau bian cinjin, liu gue dan busin di antara rombongan ini. Lin-lin merasa bangga hatinya dan diam-diam ia menghapus air matanya, lalu bergan dengan tangan dengan suling emas menuruni puncak bukit. Ketika mereka saling lirik, keduanya tersenyum dan di dalam keling matum mereka terbayang haru dan bahagia. Kayabu segera meloncat turun dari kudanya, diikuti semua pasukan dan mereka memberi hormat dengan membungkuk di depan. Lin-lin hamba melapor bahwa pasukan kita berhasil menang dan menduduki istana. Kini para panglima menanti paduka untuk menerima perintah selanjutnya. Lin-lin mengangguk dengan sikap agung, lalu meloncat ke atas kuda yang sengaja dibawa untuknya. Suling emas juga mendapatkan seekor kuda. Beramai-ramai mereka menuruni bukit itu. Lin-lin di depan bersama suling emas, busin dan liu gue. Kau bian cinjin agak di belakang. Di tengah perjalanan, Lin-lin bercakap-cakap dengan busin tentang sian eng. Ternyata sian eng menghilang tanpa meninggalkan jejak. Tak seorang pun tahu kemana perginya gadis itu yang sudah berubah menjadi seorang yang aneh. Pengangkatan putri yalina sebagai atuh hitam dilakukan dengan suasana meriah sekali. Suling emas, busin, liu gue, dan kambian cinjin merupakan tamu-tamu agung yang menghadiri perayaan ini. Ratu yalina mengangkat kayabu sebagai panglima tertinggi, menggantikan kedudukan perginci yang kun yang tewas dalam pertempuran. Atas petunjuk kayabu, yalina mengangkat pula banyak panglima-panglima hitam, diberi kedudukan sesuai dengan kepandayan masing-masing. Sekali lagi hitam menjadi bangsa yang kuat di bawah pimpinan seorang ratu yang bijaksana dan mencinta bangsanya, terlepas dari kekejaman dan kelaliman seorang raja murka seperti kubakan yang ternyata tewas oleh Pak Kek Sian Ong dan Lem Kek Sian Ong. Setelah upacara pengangkatan selesai, para tamu agung minta diri. Kaung Bian Cinjin mendapatkan kembali tongkat bengkau. Tidak disebut-sebut tentang isi tongkat, yaitu rahasia peninggalan Pat Jiu Sen Ong. Rahasia ini hanya diketahui oleh Lin Lin dan Suling emas belaka, karena catatan-catatan itu sudah terlanjur dimusnahkan Lin Lin dengan menahan keharuan hatinya. Lin Lin mengantar keberangkatan para tamu agung itu. Ketika pandang matanya bertemu dengan pandang mati Suling emas, tak terasa lagi ulu matanya menjadi basah oleh air mata. Akan tetapi bibirnya tersenyum membayangkan kebahagiaan akan rahasia yang tersimpan di dalam hatinya dan hati Suling emas, bahwa mereka saling mencinta dengan kasih sayang yang murni, dengan pengorbanan. Lin Lin yang kini menjadi ratu Yalina dengan pakaian indah dan pedang besi kuning menghias pinggangnya, berdiri mengantar tamunya sampai derap kaki kuda. Mereka mereka tak terdengar lagi, setelah lama bayangan mereka tak tampak. Kemudian ia membalikan tubuhnya dan dengan bangga melihat pasukannya berdiri siap di depannya, siap menanti setiap perintahnya. Ia berjanji akan memimpin bangsanya ke arah kemuliaan dan kebesaran. Demikianlah, kisah cinta bernoda darah ini berakhir sampai di sini dengan catatan bahwa di antara tiga saudara yang turun dari Cien Lingsan, hanya Kambusin seoranglah yang berhasil dalam perjodohannya. Beberapa bulan kemudian, Kambusin melangsungkan pernikahannya dengan Liu Wee Putri Ketua Bengkau, dilakukan dengan upacara yang amat meriah. Hanya sayangnya bagi Bu Sin, di antara saudaranya, hanya Suling Emas saja yang menghadiri perayaan itu. Sian Eng tetap tak pernah muncul, sedangkan Lin Lin yang sibuk dengan tugasnya yang baru, hanya mengirim barang-barang berharga sebagai sumbangan. Setelah Bu Sin menikah, Suling Emas juga melenyapkan diri dari dunia ramai. Hanya kadang-kadang saja ia muncul di Nan Chow, akan tetapi sebentar saja lalu pergi lagi tanpa ada yang tahu kemana perginya dan di mana tempat tinggalnya yang tetap. Apakah hanya berakhir sampai di sini saja riwayat tokoh-tokoh seperti Lin Lin, Suling Emas, dan Sian Eng? Berakhir dengan menyedihkan karena mereka gagal dalam asmara dan menderita. Pembaca Budiman, selama manusia ini masih berada di atas tanah, belum masuk ke dalam tanah, takkan pernah peristiwa berhenti mengejarnya. Cerita mengenai diri manusia, selama manusia itu masih hidup, takkan pernah habis dan barulah riwayat manusia benar-benar tamat kalau dia sudah masuk ke dalam tanah. Oleh karena itu, riwayat tentang diri Suling Emas, tentang diri Lin Lin, tentang Sian Eng dan juga Li Bok Liong, sekali waktu akan dapat Anda nikmati pula apabila pengarangnya telah siap dengan rangkaian cerita lain yang merupakan sambungan daripada cerita cinta bernoda darah. Tunggulah saatnya, dan Anda pasti akan berjumpa pula dengan mereka dan dalam keadaan yang lebih menyenangkan. TAMAT TAMAT